Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzihadana ila siratihi al-mustaqim Wa arshadana ila dinihi al-matin Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-malikul haqqul mubin Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Al-maba'uth rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Pemirsa serta khususnya para santri dan wali santri Minhaju tulab rahimahkumullah dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Kita akan memulai satu kajian Kitab yang biasa dikaji di pesantren Minhaju tulab Secara online dan mudah-mudahan ini akan membuat Keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya Kitab yang kita kaji adalah kitab Safi Natun Najah Yang disarai oleh Imam Nawawi Al-Bantani Dengan titel Kasifatus Sayyid Bahwa kitab ini merupakan satu kajian di bidang fikih Sebagaimana kita tahu bahwa fikih itu merupakan satu bagian Dari sistem pengetahuan dalam ajaran kita Yakni agama Islam Secara global Islam paling tidak menandaskan Tiga sistem ajaran Ada yang disebut dengan Sistem keimanan Atau pengetahuan tentang keimanan ketauhidan Ada yang disebut dengan syariah Yang fokus kepada kajian-kajian hukum Dan yang ketiga Ada yang membicarakan tentang akhlak Yang secara khusus Bicara tentang tasawuf Nah pada tataran kajian syariah ini sebagai kajian hukum Berbagai pandangan ulama Telah kita temukan menghiasi hazanah keislaman dan keiluman di bidang hukum ini Hukum sebagai kajian yang memang secara konsen Bicara tentang amaliyah-amaliyah Yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam Dihadirkan oleh para ulama dengan menggali dari sumber pokoknya Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis Quran dan Sunnah Pada prakteknya kemudian Ulama-ulama ini Ketika menggali hukum Membaca dari Quran dan Sunnah Kemudian dilengkapi dengan Kayfiyatul Istimbad Toriqatul Istimbad Yang disana diantaranya menggunakan teori hijma dan kias Serta teori-teori yang lain Dan situlah kemudian Dari pemahaman-pemahaman yang kompleks tadi itu Muncul yang namanya fikih Maka Salah satu definisi fikih itu adalah Majmu'atul ahkam Al-latitoriq wal-ijtihad Kumpulan hukum Yang dihasilkan oleh satu aktivitas Yang namanya ijtihad Bisa dipahami dari sini Dengan demikian bahwa Fikih merupakan hasil istihad Yaitu hasil Pembacaan seorang ulama Seorang mustahid Dari sumber-sumber syariah Yang kemudian Menghasilkan hasil bacaan Berupa teks-teks fikih Disitulah kemudian Kita menjumpai keragaman Pendapat ulama Ketika bicara satu konsep hukum Dalam bidang fikih ini Paling tidak kita mengenal Ada empat madhab Ada Imam Abu Hanifah Ada Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hambal Kenapa ada madhab yang berbeda Karena cara bacanya Dalil yang dipakai Situasi yang melingkupi Berbeda satu ulama dengan ulama yang lain Sehingga menghasilkan hasil bacaan Berupa fikih Yang berbeda antara satu madhab Dengan madhab yang lain Nah Untuk kesempatan kita Mengkaji pada Momentum yang berbahagia ini Kita akan mengkaji fikih Dalam satu madhab Yakni madhab Imam Syafi'i Dimana Ini salah satu kitab Dalam kajian Syafi'i Yang begitu luas Kitab ini Adalah kitab Syafi'i Nadun Najah Sebagaimana yang telah kami sebutkan Di awal tadi Bismillahirrahmanirrahim Qalal musallifu Rahimahullah ta'ala Wa nafa'na bihi Wabi ulumihi Fiddharaini amin Bismillahirrahmanirrahim 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 Kelawannya put Asamani Allah Ar-Rahmani Kang mahou alas asih Ing dunya Lan akhirat Ar-Rahimi Tur mahou alas asih Ing akhirat Beloko Ini makna Terjemah Bahasa Jawa Yang biasa digunakan di pesantren Dan ada satu penelitian menarik bahwa Kajian-kajian menggunakan makna Jawa seperti ini Dengan terkip yang dicantumkan pada saat membacanya Itu terbukti efektif dalam konteks pembelajaran Dan pemahaman teks-teks berbahasa Arab Ada satu penelitian menyebutkan bahwa Ini merupakan satu langkah yang luar biasa Yang dihasilkan oleh ulama-ulama Nusantara Dalam rangka menghadirkan teks berbahasa Arab Kedalam lanskap pengetahuan Nusantara di Indonesia Melalui pendekatan-pendekatan bahasa Jawa ini Secara otomatis orang tahu Ini muktada, ini khobat, dan seterusnya Ini faedah yang luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Kalimat ini biasanya diterjemahkan demikian Padahal kalau kita telisik lebih dalam Ada perbedaan konteks Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini Dimana ketika bicara Rahman Kasih sayang Allah, rahmat Allah Diberikan kepada seluruh makhluknya di alam semesta Tanpa memandang kasta Tanpa memandang agama Tanpa memandang suku dan seterusnya Karena rahmatnya Mencakup meliputi segala yang ada di alam semesta ini Hingga kita melihat Kalau kemudian Dengan sifat rahman Allah inilah kemudian Kita melihat orang mendapatkan satu kenikmatan Yang barangkali diberikan kepada mereka yang non-sewu Secara kualitas dan kualitas ibadahnya kurang Tapi nimatnya berlebih Kenapa? Karena Allah punya sifat rahman Tetapi kita tidak boleh berkecil hati Allah masih memberikan satu poin yang paling utama Yaitu Ar-Rahim Kasih sayang Allah Yang nanti semata-mata akan diberikan kepada hamba-hambanya Umat-umatnya yang beriman dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka rahim ini Sifatnya Kasih sayang yang semata diberikan Kelak di hari akhir Kelak di akhirat Kepada mereka yang beriman dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam penjelasan kitabnya Syekh Nawi al-Bantani menyebutkan Bahwa musannif atau pengarang kitab Sahafinatun Najah Mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim Ibetada al-musannifu kitabahu bil-basmalati Iqtida'an bil-kitab al-azizi Fibtida'ihi bihi Fibtida'ihi bihi Aifillahi al-mahfud Au pa'adata jama'ihi watardibihi fil-mushaf Kenawe menjelaskan bahwa Syekh al-Hadrami ketika menulis sahafinatun Najah ini Mengawali dengan lafad Bismillahirrahmanirrahim Ibetada'a ngawidi sopwal musannifu gai musannif Kitabahu ing nulis kitab Bil-basmalati kelawan lafad basmalah Iqtida'an kronomanut Bil-kitabi kelawan al-Quran Al-azizi kang mulya Fibtida'ihi ing dalam olai ngawidi Al-azizi kur'an bihi kelawan bismillah Aifillahi tegesi ing dalam lauf Aifillahi al-mahfudhi tegesi ing dalam lauf Al-azizi mafud Au pa'ada jama'ihi utawa ing dalam sa'wisi kumpuli Al-Quran Wa tartibi hilang mumpul ke ngurut ke Al-Quran Fil mushafi inda'l mushaf Bahwa Kiyai musannif Syekh Al-Hadrami mengarang sahafinatun Najah Diawali dengan bismillah Dalam rangka iqtida'an Mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Al-Quran Dicontohkan Allah dalam Al-Qurannya Mengawali setiap kalimatnya dengan bismillahirrahmanirrahim Baik yang termaktub dalam kitab yang kita pegang hari ini Maupun Quran yang dilahil mahfud sana Maka ada nuansa tabarukan disini Nuansa untuk kemudian mengikuti dan mengambil berkah Dari apa yang Allah dicontohkan dalam Al-Quran Disamping itu Banyak riwayat yang menjelaskan Tentang betapa mulianya Al-Quran Tentang betapa mulianya bismillah ini Waruwi anhu Diriwayatkan di Rasulullah SAW Bahwa Kanjeng Nabi menjelaskan Satu perintah kepada kita Berakhlaklah Membuatlah perilaku Seperti yang Allah contohkan Dan diantara kebiasaan Allah Yang dicontohkan kepada kita Adalah mengawali setiap suratnya dalam Al-Quran Dengan menggunakan lafad basmalah Kecuali di awal surat Al-Tawbah atau Al-Bara'ah Karena itulah kemudian Kita diperintahkan untuk Pula Mengawali setiap aktivitas kita Dengan menggunakan basmalah Termasuk yang dicontohkan Syekh Al-Hadrami ini Ketika menulis Yakni di awal dengan lafad basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ada pula riwayat yang menjadi satu landasan Yang disampaikan oleh Abi Dawud Mengatakan bahwa Bahwa setiap hal baik Yang kemudian tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Maka nilai keberkahannya akan terputus Nilainya tidak bisa menjadi sempurna Keberkahannya tidak lengkap Seperti kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Ini satu perintah kepada kita Disinilah kemudian Ulama-ulama memberikan contoh teladan Betapa kemudian Mereka ketika Menulis satu karya Satu kalimat yang dituliskan pertama kali Lafad Bismillahirrahmanirrahim Contoh teladan untuk kita Tentu Pada saat yang sama Setiap aktivitas baik yang kita lakukan Baik itu Aktivitas menulis barangkali Aktivitas bekerja barangkali Aktivitas belajar barangkali Atau aktivitas baik lainnya Satu perintahnya adalah Awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Nisjaya Insya Allah Keberkahan akan melibuti Apa yang kita lakukan Dalam aktivitas itu Para santri Dan Pemirsa Dimanapun berada Kajian tentang Bismillah ini Menjadi satu teladan Untuk kita semuanya Bahwa Aktivitas-aktivitas Sebaik kita Mari kita awali dengan Bismillah Mari kita awali dengan Menyebut Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga disana Apa yang kita lakukan Apa yang kita amalkan Apa yang kita kerjakan Senantiasa disandarkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu itu artinya Akan punya implikasi yang luas Bahwa setiap yang kita lakukan Akan terus Kita sandarkan Satu kesadaran pokok Bahwa semuanya Diawasi Dinilai Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Kita akan mendapatkan Kebaikan-kebaikan Karena setiap yang kita lakukan Landasannya adalah Kebaikan Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Kajian kita Pada kesempatan ini Mudah-mudahan ada manfaat dan terkahnya Wallahu'lma fikir lakamid tarik Walafaminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati